Sirase Komala Jilid 1. 1. Fitnah Berdarah Hoasan di sebelah barat, Hengsan di sebelah timur, Hengsan di sebelah selatan dan Hengsan di sebelah tengah, merupakan ngkogak atau lima buah gunung yang termasyur di Tiongkok. Note, Hengsan-Hengsan itu ejaan sama, huruf berlainan. Di dunia ada tiga puncak yang sukar didaki, demikian seorang penyaih Ahalatong menulis. Kiranya yang dimaksudkan itu ialah Tiawiang Nia, Lian Hoanya dan Lokgan Nia, tiga buah puncak dari pegunungan Hoasan yang teramat curam serta berbahaya. Cerita ini terjadi pada musim rontok, di mana daerah-daerah di Provinsi Tiongkok Utara, sudah dilanda hawa dingin. Pohon-pohon layu, daun-daun berguguran. Angin barat mulai menyanyi gemuruh. Suasana malam di pertengahan bulan sembilan itu, gelap pekat sekali. Hanya beberapa bintang yang menghias cakrawala pada malam nan panjang itu. Tak jauh dari kaki puncak Klokgan Nia, terdapat sebuah biara tua, walaupun karena tuanya, bangunan itu sudah banyak yang rusak. Namun dari kejauhan wajah biara itu masih memantulkan perbawah kemegahannya pada masa yang lampau. Dalam malam nan pekat itu, suasana di biara itu makin sunyi kelam, yang terdengar hanya desiran daun pohon-pohon pek yang disekeliling biara yang berguguran di tiup seng angin. Suasana di situ makin menyeramkan. Tiba-tiba dari kejauhan tampak ada sesosok bayangan hitam lari seperti terbang menuju ke biara tua itu. Dalam beberapa kejap saja, bayangan hitam itu sudah tiba di luar tembok biara. Kiranya dia itu seorang pemuda berusia lebih kurang 27 tahun, mengenakan pakaian ringkas warna hitam, menyanggul sebatang pedang di belakang bahunya. Perayawakannya tegap besar. Dia berhenti di muka biara dan memandang ke dalam. Demi tampak dalam biara itu gelap gulita tiada penerangannya sama sekali, hatinya tercekat. Merenungkan sejenak, dia membungkukan tubuh menghadap pintu, lalu berseru. Tecu Xiaohang yang berdosa, menerima titah untuk menghadap Insu. Tecu artinya murid, Insu ialah guru yang berbudi. Baru seruan itu diucapkan, sekonyong-konyong lampu lentera dalam biara itu dinyalakan. Menyusul dari dalam biara itu terdengar seorang tua berseru nyaring, kiranya kau masih taat pada perguruan, masuklah. Xiaohang benarkan dugaannya bahwa Seng Suhu sudah di situ. Buru-buru dia menyahut dengan hormatnya, Tecu menurut perintah. Setelah membetulkan pakaian, dia melangkah masuk. Ruangan dalam biara itu ternyata penuh daun-daun kering berserakan di lantai. Di sana-sini menunjukkan suasana tak terpelihara dan banyak kerusakan. Satu-satunya yang masih baik keadaannya ialah di bagian ruangan tengah. Di situ terdapat sepetik penerangan yang remang-remang. Tampak oleh Xiaohang, di ruangan tengah itu terdapat sebuah meja sembahyangan yang besar. Meja itu, catnya sudah banyak yang tetel, hilang. Di atas meja ditaruh sebuah pelita minyak. Tertiut oleh angin malam, api pelita itu padam-padam menyala. Suasana di situ terasa menyeramkan sekali. Di depan meja tampak duduk bersilah seorang tojin tua yang bertubuh kurus dan pendek. Sepasang matanya dikatupkan ke bawah. Melihat seng suhu, Xiaohang bergegas-gegas masuk lalu berlutut. Dengan kepala menunduk, dia berdatang sembah, dengan hormat tecu datang menghadap insu. Sepasang alis tojin itu agak dijungkatkan, sepasang matanya berkilat dan kedengaran mulutnya berkata pelahan. Jadi kau masih mengakui insumu ini? Insu, tersipu-sipu siuhang menjawab dengan nada getar. Xiaohang, angkatlah kepalamu kata tojin tua itu. Xiaohang menurut. Baru dia gerakan kepala, terang. Sebuah badik dan sepucuk sampul surat, melayang jatuh. Di hadapannya. Melihat itu wajah pemuda itu berubah seketika. Kembali dia tundukkan kepala. Kau tahu kedosaanmu seru tojin itu dengan tertawa dingin. Xiaohang mendonak, menatap wajah suhonya yang keren. Sahutnya dengan nada tergetar, sejak Tecu menjalankan titah insu untuk berkelana di dunia persilatan selama lima tahun, rasanya Tecu tak melakukan sesuatu hal yang melanggar larangan perguruan. Bulan yang lalu setelah menerima Cheng Huleng, pertandaan kupu hijau, untuk meminta pertanggungan jawab sesuatu kesalahan, Tecu renungkan bolak-balik tanpa mengerti apa kesalahan Tecu itu. Kini insu menjatuhkan dakwaan dosa tak berampun kepada diri Tecu, makin kacau lah perasaan Tecu. Mohon insu sudi menjelaskannya. Tojin tua itu menengus, tukasnya, hem, benar-benar tak menginsyafi. Jawablah pertanyaanku ini, setiap anak murid kita yang berbuat zinah, apakah hukumannya? Berhara kiri memblek dada, selaku mengaturkan terima kasih kepada perguruan, sahut Siow Hong. Bagus. Lebih dahulu bacalah surat itu kata si Tojin. Siow Hong memungut sampul surat itu, lalu membacanya. Habis membaca, diakucurkan keringat dingin. Siapakah yang melakukan fitnah sedemikian kejinya ini? Memutar balikan kenyataan dan mendakwa aku sebagai seorang yang berlumuran dosa tak berampun dan diam Siow Hong membatin. Teringat dia akan watak pribadi suhunya yang keras terhadap setiap kejahatan. Menilik suhunya begitu cenderung percaya pada fitnahan itu, pergi di kelas Siow Hong. Tapi baru, dia hendak buka mulut memeladiri, suhunya sudah mendahului, sekarang apakah sudah mengetahui kedosaanmu? Insu, surat itu sengayah hendak memfitnah tecu, memutar balikan kenyataan, putih dikatakan hitam. Dan lagi surat itu tentu bukan Sintok Lociampuoy yang menulis, karena. Diam. Bagaimana kau dapat memastikan surat ini bukan ditulis Sintok Kek, hem, dalam keadaan begitu rupa, kau masih hendak membersihkan diri. Benar dengan Giyok Hao Sintok Kek aku digolongkan dalam daftar sepuluh datuk persilatan, tapi selama ini aku tak pernah berhubungan dengan dia. Jika harus menunggu sampai dia datang sendiri meminta pertanggungan jawab ke biara Siang Ceng Kiong sini, dimanakah mukaku hendak ku sembunyikan? Tau Jin tua itu berhenti sejenak, lalu berseru pula, Siang Hong, pantangan dari Siang Ceng Kiong kita sangat keras. Terhadap siapapun murid yang melanggar, tiada pengecualiannya. Meskipun kau adalah murid kesayanganku yang kuarisi seluruh kepandaianku, tapi dalam hal ini, aku pun tak dapat memberi ampun padamu. Oleh karena kau sudah mengetahui sendiri apa hukuman menurut perguruan kita, rasanya tentu taulah sudah bagaimana kau harus bertindak. Nah, kau habisi jiwamu sendirilah. Melihat suhunya dirangsang hawa amarah, Siang Hong insyaf segala pembelaan tentu tak berguna. Akhirnya berkatalah dia dengan rawan, sejak Tecu tinggalkan perguruan selama lima tahun, Tecu merasa yakin tak pernah berbuat sesuatu hal pelanggaran besar. Sekalipun ada kesalahan, tapi bukan dosa tak berampun. Dua bulan yang lampau, dua kali Tecu naik gunung tetapi Insu kebetulan sedang berkelana, jadi tak dapat menjumpai. Kini Insu ternyata percaya penuh bunyi surat itu, walaupun Tecu tak berani membantah, tapi dalam sanu beri, Tecu tetap menolak tuduhan itu. Tecu telah menerima budi besar dari Insu, apa yang Insu titahkan, Tecu tak berani ingkar. Tecu sedia bunuh diri, hanya saja Tecu berharap semoga di kemudian hari, dosa yang dituduhkan kepada Tecu itu dapat dibersihkan, sehingga nama Tecu dapat direhabilitasi, dikembalikan, pula. Dengan begitu, dapatlah Tecu meram di alam baka. Untuk budi besar yang Insu limpahkan itu, kelak di penjelmaan lagi, barulah Tecu dapat membalasnya. Ucapan itu ditutup dengan menyambarnya badik di atas lantai dan secepat kilat, keret badik itu tertanam di dada. Siau Hong Darah menyembur, tubuh terkapar. Berbareng dengan rubuhnya tubuh pemuda itu, si Tojin tua berputar tubuh. Rupanya dia pun tak tega melihat murid kesayangannya mengakhiri hidupnya secara begitu mengenaskan. Tiba-tiba dari jauh di luar biara sana, terdengar kumandang tertawa memanjang macam naga meringki. Mendengar itu, si Tojin tua berubah wajahnya, ya, hanya dalam berapa kejapan mati saja, suara tertawa itu sudah berada di luar biara. Dan pada lain kejap lagi, seorang tua bertubuh gemuk pendek dan berwajah merah muncul di ruangan tengah itu bersama seorang nona yang mengenakan baju warna merah. Demi melihat tubuh Siau Hong terkapar di lantai, menjeritlah nona itu, terus lari menubruknya. Si orang tua gemuk pendek banting-banting kaki menghela nafas. Terlambat setindak. Sewaktu Tojin Kate itu terkejut melihat kedatangan tamu-tamu yang tak diundang itu, si orang tua gemuk tertawa keras dan menegulnya, Ayekui, sudah beberapa tahun kita tak berjumpa, tak kunyana temperaturmu, hawa panas, masih seperti dulu. Mengapa kau tinggalkan garas yang cengkiong yang megah dan mengadakan persidangan di biara rusak semacam ini? Sebenam ya, kesemuanya itu omong kosong belaka. Aku hanya hendak bertanya sepatah padamu, bukankah anak itu kau yang mendesaknya supaya bunuh diri? Sepasang alisi Tojin Kate berjungkat. Ujarnya, Bok Loji, aku tengah menjalankan peraturan kaumku, mengadakan pembersihan perguruanku, apa sangkut lautnya dengan kau? Aku pun hendak balas bertanya padamu, siapakah anak perempuan itu? Si orang tua gemuk tertawa terbahak-bahak, sahutnya dengan sinis, hebat sekali rasanya peraturan dan pembersihan yang kau lakukan itu, ha? Aku Siausian Ong Bok Tong memang suka usil, ini diketahui oleh orang sejagat. Coba katakan, apa dosa anak itu hingga kau paksa supaya bunuh diri? Tojin tua yang dipanggil Ayekui, setan cebol, oleh si orang tua gemuk yang bergelar Siausian Ong atau dewa tertawa itu, menyahut dengan dingin, dia melakukan zinah, tidakkah selayaknya dihukum mati? Si dewa tertawa Bok Tong tersenyum, hem, kiranya begitu secepat itu, wajahnya berubah sungguh-sungguh, katanya pula, apakah kau mempunyai bukti? Si Tojin pendek pun tak kurang marahnya, lantang-lantang dia menghardik, aku mengurus anak perguruanku sendiri, apa sangkutannya denganmu? Datang-datang kau lantas marah-marah, aturan mana itu? Kalau tak mengingat kita bersama dijajarkan dalam sepuluh datuk, malam ini aku tentu minta keadilan padamu. Kemudian menunjuk ke arah si nona baju merah yang menelungkupi tubuh Siau Hang dengan menangis terlera-lera, bertanya pula dia, Bok Loji, siapakah budak perempuan itu? Si dewa tertawa-tertawa, sudah tentu aku tak berhak mencampuri urusan rumah tangga perguruanmu. Jangankan kau bunuh seorang, sekalipun kau sembelih sepuluh-dua puluh anak muridmu, aku pun tak peduli. Tentang pernyataanmu untuk minta keadilan padaku, memang aku sudah jemuh hidup begini lama, maka alangkah bahagianya kalau aku dapat bertemu dengan seorang Tojin berilmu yang dapat menyempurnakan jiwaku, hanya saja. Berkata sampai di sini, dia terhenti sejenak, lalu kembali tertawa keras, Ayekui, sudahlah jangan omongkan yang tidak-tidak. Bukankah kau tanyakan anak perempuan itu? Dia adalah anak pungutku Putri Sirase Kemala, Giyokhau, Shintoket yang bernama Shintoklan. Karena dialah maka kau datang dari ribuan li akan meminta keadilan padamu. Nah, kini janganlah salahkan lohu kalau usilan. Mendengar itu si Tojin pendek terkejut dan marah. Namun si dewa tertawa tak menghiraukannya, dia melangkah menghampiri ke dekat silan. Di belai-belainya rambut nona baju merah itu, katanya, Alan, orang yang sudah mati takkan hidup lagi, menangis pun tiada berguna. Malam ini aku si tua bangka ini tentu akan minta peradilan pada setan pendek itu. Sampai pada saat itu, si Tojin pendek tak dapat menguasai dirinya lagi. Tertawalah dia dengan sinis, Bokloji, apakah kau kira aku pun tak layak minta keadilan padamu? Memandang ke arah si nona baju merah dengan perasaan menghina, Tojin pendek itu berkata pula, Ia puterinya si Rase Kemala, itu sungguh kebenaran sekali. Jangan membabi buta lemparkan tuduhan padaku dulu, tapi lihatlah surat ini, kemudian baru nanti akan ku minta pertanggungan jawabnya Shin Tok Lan yang telah memikat muridku. Sekarang giliran si dewa tertawa Boktong yang terkesiap. Melihat kesungguhan wajah Tojin pendek itu, tentulah ada bukti yang kuat. Benar ketua Siang Cheng Kiong itu pemarah dan berhati tinggi, angkuh, tapi pribadinya amat keras terhadap kejahatan, baginya putih tetap dikatakan putih, hitam ya hitam. Kalau tiada memegang bukti, tak nanti dia seyakin itu. Berpaling ke belakang, Boktong melihat Silan masih menangisi jenazah Xiao Hong, tanpa mempedulikan percakapan kedua tokoh itu. Shin Tok Lan lurus perangai dan Xiao Hong seorang murid terkemuka dari perguruan terkenal. Sepintas tinjau, keduanya tentu tak mungkin berbuat sesuatu yang melanggar kesusilaan. Tapi apabila seorang pemuda itu galang gulung dengan seorang pemudi, kemungkinan pelanggaran itu memang mungkin terjadi. Menilik anak perempuan itu begitu mendukai kematian Xiao Hong, kecenderungan tuduhan itu bukan tak mungkin. Ah, kalau benar demikian halnya, bagaimana tindakanku nanti? Demikian Boktong menimang-nimang dalam hati. Tapi pada lain kilas, dia berpikir, ah, sekalipun benar begitu, toh Shin Tok si rase tua itu sebelumnya sudah merestui perkawinan itu. Jadi kalau terjadi pelanggaran itu, sekalipun Xiao Hong harus mendapat hukuman tapi tak seharusnya dihukum mati. Ah, mengapa perlu dijuri terhadap setan cebol ini? Dengan kesimpulan itu, si dewa tertawa menjemput surat dari sisi tubuh Xiao Hong, lalu dibacanya. Dihaturkan kepada yang terhormat. Goan Goan Totiang. Dibiaras yang cengkiong dengan hormat. Lamanian aku mengagumi kebesaran nama Totiang dan kediaman Totiang di gunung Mosan yang terkenal keindahan alamnya. Sayang Seng waktu belum mengizinkan. Ada suatu hal yang perlu kemohon perhatian dari Totiang. Pada musim semi yang lalu ketika Xiao Li, anak perempuanku, Shin Toklan berkelana di dunia persilatan, secara tak terduga telah berkenalan dengan murid Totiang yang bernama Xiao Hong. Lekas sekali keduanya makin nerat hubungannya, saling membantu saling tukar menukar ilmu silat. Tapi ternyata Xiao Hong itu berhati culas. Menggunai kesempatan yang tak terduga, dia telah berani berbuat sesuatu yang hina, sehingga kesucian Xiao Li tercemar. Ini suatu perbuatan zinah yang membangkitkan kemarahan umum. Demi menjaga nama baik perguruan Totiang, maka telah kukirim seorang anak murid untuk menghukum Xiao Li. Dalam pada itu, mengingat Totiang seorang ulama yang memegang teguh kesucian, dan peraturan perguruan, maka dengan ini mengharap dengan hormat agar menjatuhkan hukuman kepada Xiao Hong. Ku bersedia menantikan kabar baik Totiang dalam waktu tiga bulan. Apabila belum menerima kabar apa-apa, maaf, aku terpaksa akan membuat kunjungan pribadi kepada Totiang untuk mohon keadilan. Sekian terhiring doa selamat dan hormat. Pemilik gubuk Kiam Jui Suan dari lembah Liu Haun Kiap Gunung Tiam Jong San. Waktu membaca jantung Ngok Tong serasa mendebur keras bahna saking kejutnya. Akhirnya dia menghela nafas longgar. Surat disimpan ke dalam baju, lalu katanya, ku kira sebuah bukti apa, sehingga telah menggoncangkan seorang datuk persilatan seperti Goan Goan Totiang yang dengan tak menghiraukan jarak ribuan telah perlukan datang ke biara tua sini untuk mengadakan persidangan. Ayekui, kecuali surat ini, apakah masih ada bukti lain? Itcheng, Jitu, Sam Sian Chu, Giyok Hao, Sung Set, Xiao Sian Ong. Demikian orang persilatan menggelari nama dari kesepuluh datuk itu. Artinya ialah, seorang padiri, dua orang tojin, imam, tiga dewa, si Rase Kumala, sepasang iblis dan si dewa tertawa. Goan Goan Totiang yang digolongkan dari Jitu, dua orang tojin, itu, tampak membesi wajahnya demi ditertawai oleh si dewa tertawa. Apakah surat itu belum cukup menjadi bukti serunya dengan nada berat? Tertawa si dewa tertawa atau Xiao Sian Ong, Fui. Kecewalahkah seorang setan pendek yang tak kenal malu? Siapakah yang mengatakankah seorang alim ulama yang taat bersembahyang dan tak pernah limbung pikiranmu? Tidakkah kau pernah melihat seekor babi berjalan? Walaupun tak pernah berhubungan dengan setan tua si Sintok itu, sedikitnya kau mempunyai telinga untuk sekurang-kurangnya mendengar juga akan wataknya yang serba sederhana, aneh dan tenang sabar. Tidak seperti dirimu, seorang yang mudah marah-marah. Kecewa kiranya kau hidup sampai sekian tua, tapi ternyata mudah percaya akan sebuah surat palsu sehingga mengorbankan seorang murid. Sudah begitu, kau masih berani jual agak mau memarahi orang. Huh, kalau malam ini kau tak memberi keadilan padaku, jangan harap dapat keluar dari biara rusak ini. Mendengar itu bukan kepalang kejut Goan Goan Totiang. Tersipu-sipu dan menegas, Bok Loji, benarkah ucapanmu itu? Masakan lohusudi membohongimu sahut Bok Toh. Kalau begitu, coba kau terangkan ciri-ciri kepalsuan surat itu. Si Dewa tertawa sejenak sapukan matanya ke arah Goan Goan Totiang, kemudian dengan wajah keren dia berkata, Ketahuilah, sepanjang hidupnya Shintok Silokoai itu, seorang pemuja seni keindahan. Dia seorang ahli penyair, ahli musik, mencatur, menulis dan melukis. Dalam bidang-bidang kesenian itu, dia mahir semuanya. Baik ilmu sastra dan ilmu silat, dia seorang jin, bakat, yang cemerlang. Pengetahuannya amat luas, otaknya sangat tajam. Oleh karena itulah maka kaum persilatan menggelar, darinya dengan julukan Giyokhau, Rase Kumala. Sebuah julukan yang mengunjukkan kekaguman dan pemujaan. Berpuluh tahun lamanya dia begitu gandrung dengan gelaran itu. Baik menulis. Surat maupun meninggalkan alamat nama dimanapun, selalu dia memberi sebuah simbol yang berupa lukisan seekor Rase terbang berwarna putih perat. Tapi coba kau periksa surat tadi. Di situ hanya dibubungi tiga buah huruf nama Shinto Kek. Ini berlawanan dengan kebiasaannya. Demikian alasanku yang pertama. Dan yang kedua kalinya. Selama menulis, Shinto Keklo Kekai tentu menggunakan huruf bentuk aliran Ahalasong, kurus namun kuat. Tetapi huruf-huruf dalam surat ini, menggunakan bentuk aliran Ahalagui. Benar guratannya cukup gagah, tapi yang terang, bukanlah buah tangan si Loko Ai Shishin Tok itu. Pribadi Loko Ai itu dingin, tinggi hati. Angkuhnya bukan kepalang. Kalau benar si Aung Hang gunakan tipu muslihat mencemarkan anak gadisnya yang tunggal itu, masakan dia begitu sungkan mau memberi tempo tiga bulan padamu. Mungkin siang-siang-siang ceng kiyong sudah akan ludas sampai ayam dan anjingnya semua. Inilah alasan yang ketiga. Nah, dengan tiga faktor itu, cukuplah membuktikan surat itu palsu adanya. Di samping itu, seorang jumawa macam si Loko Ai Shishin Tok, ternyata penuju kepada murid kesayanganmu itu. Terhadap pribadi dan ilmu silat si Aung Hang, dia memberi pujian tinggi dan menilainya sebagai seorang tunas muda yang berbakat. Tiga bulan yang lalu, dia memberi restu puterinya di peristri si Aung Hang, sebuah mainanku malah milik si Aung Hang, diambilnya selaku panjar pertunangan, kemudian disuruhnya kedua calon pasangan itu menuju ke Mosan guna meminta persetujuanmu. Turut keterangan silan, dua kali si Aung Hang pulang ke Mosan, tapi tak berhasil menemuimu karenakah sedang keluar pintu. Jadi tak dapatlah dia memberi laporan kepadamu. Dua puluh hari yang lalu, secara kebetulan dari mulut seorang penjahat aku memperoleh keterangan, bahwa ada seseorang hendak mencelakai kedua anak muda itu secara menggelap. Walaupun likalikunya belum jelas, tapi pertama, budak perempuan itu adalah anak pungutku, kedua, memang aku si tua bangka ini suka usilan mengurus perkara. Maka aku pun tak segan-segan lagi mencari mereka. Tiga hari kemudian, baru ku jumpai mereka di perbatasan kansu. Tapi kala itu karena menerima rencana ceng huleng, si Aung Hang sudah bergegas menuju ke Hoasan sini. Mendengar itu, segera kuajak silan menyusul. Tapi ciala ternyata, sudah terlambatlah. Kaulah seorang setan cebol yang senantiasa menuruti nafsu sendiri, sehingga menghancurkan sebuah mahlige perjodohan yang bahagia. Boktong mengakhiri penuturan dan dampratannya itu dengan sebuah laan napas panjang. Goan-goan cu tegak memisu, rupanya seng nurani berkabut sesal. Namun wataknya yang keras itu, melarang mulutnya mengakui kesalahannya. Dengan wajah muram, dia mondar-mandir sembari tundukan kepala. Sejenak kemudian, tiba-tiba dilihatnya si Ausian Ong Boktong yang berdiri di pinggir itu, memandangnya dengan senyum sinis, seolah-olah mengejeknya. Seketika bangkitlah hawa amarahnya. Bok Loji, taruh kata apa yang kau beberkan tadi benar semuanya, tapi masih hendak ku tanya padamu, apakah mereka berdua itu, seperti apa yang dikatakan surat itu, sudah melakukan perbuatan yang terlarang serentak dia ajukan pertanyaan. Suatu pertanyaan yang membuat si Dewa tertawa pusing tujuh keliling. Ah, bagaimana harus ku jawab pertanyaan itu, dia mengeluh dalam hati. Tanpa terasa, dia melirik ke arah Shintoklan, lalu menundukan kepala. Bok Loji, kiranya kau tak dapat menjawab hal itu Goan-Goan Cu tertawa dingin. Seketika wajah seperti bulan purnama dari Dewa tertawa itu, merah padam. Tiba-tiba dia menungak dan tertawa. Keras. Serunya, Ayekui, kalau kau mengira aku bungkam dalam seribu bahasa, itu salah besar. Seorang anak muda yang sudah mendapat izin pernikahan dari orang tuanya, mungkin ada kalanya tak dapat mengendalikan diri. Tapi hal itu hanyalah soal formalitas, peresmian, belaka, sekali-kali tak dapat dikatakan melanggar susila, lebih tak dapat dituduh berzinah pula. Apalagi mereka tidak. Bagaimana kau yakin kalau tidak? Hem, dengan mengingat pertunangan tanpa meminta persetujuan pihak guru, dalam perguruan kami sudah berarti dosa. Kalau bukan kawanan tua bangka yang enggan mati seperti kamu yang berdiri di belakangnya, dia tentu tak sebesar itu nyalinya. Goan-Goan berhenti sejenak, lalu menyambungnya lagi. Bok Loji, kau telah mencampuri urusan dalam siang ceng kiong, apakah tamu selanjutnya? Amarah Goan-Goan makin membara, nadanya makin keras. Mukanya yang kurus berubah-robah wamanya. Kuning menjadi putih, lalu kering gelap. Diam-diam Bok Tong mengeluh. Melihat naga-naganya, sukarlah urusan malam ini diselesaikan secara damai. Tapi dia pun seorang jago tua yang masih suka turuti hawa nafsu. Sekalipun suasana menjadi genting, namun sedapat mungkin dia tetap berlaku tenang. Menatap ke arah wajah Goan-Goan Chu, dia tertawa mengikik, ayekui, untuk minta aku membayar keadilan, mudah sekali. Kecuali terhadap diri siyao hang calon anak menantuku yang gagal itu, aku pun berhak mencampuri urusan orang-orang yang suka jual kejumawaan. Bahwa setelah sadar dirinya tertipu surat kaleng sehingga keliru membunuh murid kesayangannya, Goan-Goan Chu sudah penuh sesal. Kini tambahan lagi didamprat dengan tertawa oleh si dewa tertawa, darahnya naik. Untuk ejekan yang terakhir dari Bok Tong itu, tak dapat dia kendalikan diri. 2. Pertempuran di Dua Datuk Persilatan Bok Loji, kau keliwat menghina bentaknya dengan menggerung. Wut, dia jotos dada Bok Tong. Tau karena malu orang lantas marah-marah, si dewa tertawa gerakan tangan menangkis, seraya berseru setengah mengejek, bagus. Begitu angin pukulan lawan hampir mengenai tubuh, Bok Tong angkat kaki kirinya ke atas. Dengan berdiri pada kakinya kanan, dia berputar-putar macam daun teratai tertiup angin. Secepat pukulan orang lalu di sisinya, diakibaskan lengan baju kiri dalam gerak hunhoahut liu, bunga berhamburan, batang liu bergoyang. Cepat laksana kilat, dia sambar jalan darah mehbun hiat lawan. Sebelum Goan-Goan Chu sempat merobah serangannya, laksana burung elang menyambar anak ayam, tangan kanan merangkul pinggang Shin Toklan. Sekali tubuh bergerak, dewa tertawa itu sudah menerbangkan anak darah itu keluar ruangan. Shin Toklan ternyata sudah seperti patung tanpa jiwa. Ia tak tahu sama sekali akan kegentingan kedua tokoh datuk itu. Ah, cinta itu memang dapat membutakan orang, demikian pikir Bok Tong. Ditepuknya pelahan-lahan bahu nona itu, kata nyalan, setangkit itu sukar dihadapi. Kuatkanlah semangatmu dan bersembunyi di belakang, agar jangan sampai kesasar terluka. Dengan berlinang-linang air mata, Shin Toklan mengawasi si dewa tertawa sembari mengangguk-angguk. Tapi entah dia mendengar tidak kata-kata Bok Tong itu. Saat itu Goan-Goan Chu sudah mengejar keluar. Wajahnya membesi, rambut janggutnya menjulai tegak, pertanda kemarahannya yang luap-luap. Berdiri di atas tangga ruangan, dia menatap Bok Tong dan tertawa dingin beberapa kali. Bok Loji, kau kira dapat melarikan diri? Hem, tidaklah semudah itu. Siaw Sian Ong tertawa gelak-gelak, sahutnya, seumur hidup, Lohu tak dapat menulis kata-kata lari. Mari, marilah, ruangan dalam amat sempit, Lohu akan menemanimu bermain-main di sini, agar kasih setan Kate ini dapat mati dengan meram. Tanpa menyahut, Goan-Goan Chu melambung setombak tingginya, dua buah lengan dipentang ke atas, dalam gerakim Tio Ken Ki, burung ala pala pentang sayap, dia menyerang ke bawah. Serangkum angin keras, menyerbu atas kepala Bok Tong. Kuatir kalau Sintok Lan terluka, buru-buru di Adorong Nona itu mundur, kemudian dengan gerak ohgan Kyo Hun atau rebah meliatawan, setengah mendungap ke atas, dia miringkan tubuhnya ke samping. Sebuah jurus yang indah, dan lihai, hingga dengan mudahnya serangan Goan-Goan Chu tadi dapat dielakan. Dua kali serangannya dapat dihindari, marah Goan-Goan Chu meluap-luap. Begitu turun ke bumi, sepasang lengan dijulurkan lurus ke muka dalam jurus kengtauliatan, ombak dasyat mendampar tepi. Angin yang mengandung tenaga macam barisan gunung rubuh ke laut, menyambar ke arah Siau Sian Ong. Dewa tertawa ini tetap berseri wajahnya. Kaki kiri agak dilintang dalam kuda-kuda Tuje Cip Singpoh, lengan baju dikibaskan terbalik, dua buah tangannya gemuk kemerah. Merahan, didorongkan ke muka dada. Nyata dia hendak menyambut kekerasan dengan kekerasan juga. Keduanya adalah dua datuk dari zaman itu. Mereka sama-sama tergolong dalam sepuluh datuk. Jadi bagaimana kesaktian mereka, kiranya tak perlu komentar panjang lebar lagi. Cukuplah dikatakan hebat, dasyat, menggemparkan. Sewaktu rumput-rumput yang kena terbabat sambaran angin pukulan mereka itu sama berhamburan terbang kemana-mana, dua-duanya ternyata sama mundur dua langkah. Si Dewa tertawa wajahnya memerah darah, rambut kepalanya yang sudah putih, sama menjinkrak. Sedang wajah Goan-Goan cu berwarna kebuah besi, sikapnya keren sekali. Mereka berdua terpisah dua tombak, tegak membisu saling berpandangan. Dua-duanya sama mengin syafi, bahwa lawannya ternyata memang tak bernama kosong. Sejenak kemudian, tiba-tiba si Ausian Ong tertawa keras, serunya, ayekui, kalau belum menguji kepandayan tentu belum ada penyelesaian. Nah, kau pun harus menerima pukulan satu kali. Mulut berkata, tangan menghantam. Serangkum angin panas segera menyerang Goan-Goan cu. Tojin ini pun tak mau unjuk kelemahan. Kaki kiri agak mundur setengah langkah, kedua tangan dibalikan ke muka untuk mengadu kekerasan. Kembali terdengar suara tamparan yang dasyat. Kedua bahu si Ausian Ong bergoyang-goyang, tubuhnya menyurut ke belakang sampai dua langkah. Sedangkan Goan-Goan cu, ternyata tersurut sampai tiga langkah. Dalam suatu pertandingan para tokoh ternama, terpaut seinci dua saja, sudah dapat diketahui menang kalahnya. Jadi menurut ukuran, Goan-Goan cu harus mengaku kalah unggul. Saat itu wajahnya yang kurus-tirus, menjadi merah padam. Sepasang matanya memancarkan sinar api. Sekonyong-konyong Tojin ini menggerung keras. Melangkah maju, sepasang tangan dipecah, dengan gerak Song Yang Hing Chiu, sepasang matahari memencar tangan, dia merangsang jalan darah Ki Bun Hiat Bok Tong. Walaupun sudah unggul, namun Bok Tong cukup menginsyafi bahwa serangan Goan-Goan cu yang dilancarkan dengan penuh kemarahan itu, hebatnya bukan kepalang. Serangan kalap yang dilakukan oleh seorang tokoh dari sepuluh datuk, dapat dibayangkan kedasyatannya. Dia pun tak berani lengah. Begitu tubuh setengah diputar ke belakang, lebih dahulu dia kirim dorongan tangan kiri ke arah Shintoklan. Begitu nona itu terdorong mundur sampai dua tombak lebih, baru dia berjumpalitan mundur untuk menghindari serangan lawan. Goan-Goan cu tertawa dingin. Bagaikan bayangan dia membayangi maju. Mau lari kemana kau bentaknya dengan keren. Tangan kanan dihantamkan ke muka, sambaran anginnya dibuat mencegat Bok Tong yang hendak lari mundur. Dalam pada itu, tangan kiri digerakkan dalam jurusoh liong tam cu, naga hitam merebut mustika, mencengkeram jalan darah Ye Ukyan Hiat. Terperanjat juga Bok Tong melihat gaya serangan Goan-Goan cu yang sedemikian dasyatnya itu. Kalau tak berusaha, tentu dia akan mati berdiri. Secepat otaknya bekerja, tiba-tiba dia berhenti tegak. Dengan begitu dapatlah secara indah dan mengagumkan, dia biarkan rangsangan lawan lewat di sisi bahunya. Bagi tokoh persilatan kelas berat, menang kalahnya bertanding, hanya berlangsung dalam beberapa detik saja. Kero menghindar dari siausian Ong Bok Tong itu, luar biasa berbahayanya. Serambut saja dia kurang tepat bergerak kalau tak binasa tentu akan terluka berat. Benar-benar ajaib dan mengherankan, sehingga seorang tokoh Goan-Goan cu sampai terkesiap dibuatnya. Adalah di waktu lawan tertegun, bukannya mundur sebaliknya si dewa tertawa malah maju kedua lengan disorongkan ke muka, jari dan kepalan digunakan menyerang. Sekaligus dia lancarkan tiga buah serangan. Dirangsang secara begitu, Goan-Goan cu terpaksa mundur dua langkah. Mendapat hati, Bok Tong tak mau sia-siakan kesempatan, cepat dia gunakan ilmu simpanannya Tun Yang Capewe Ciap, 18 buah pembuka hawa yang murni, untuk memburu Goan-Goan cu. Goan-Goan cu pun segera gunakan ilmunya yang sudah termasyur di kolong persilatan yakni Semim Kot Hu Chiang, untuk menghadapi lawan. Semim Kot Hu Chiang artinya ilmu pukulan tiga pukulan hawa negatif pemusnah. Keduanya sama meyakinkan ilmunya selama berpuluh tahun. Tun Yang Capewe Ciap, sifatnya keras macam hawa positif. Sedang Semim Kot Hu Chiang berkadar lunak kelemas macam kapas. Dua-duanya dapat menguasai permainannya sedemikian rupa, hingga seolah-olah orang dan gerakannya menunggal jadi satu. Yang tampak hanya berkelebat bayangan kelabu dan kuning dengan sebentar-sebentar kedengaran suara tamparan keras yang memecah telinga. Setiap gerak, setiap jurus, mengandung angin hawa konggi. Ruangan depan yang sekian besam ya itu, seolah-olah dilingkungi oleh sambaran angin pukulan mereka. Dalam biara tua di atas pegunungan Hoasan yang sunyi senyap itu, terjadi pertempuran dasyat yang jarang terjadi di dunia persilatan. Dalam sesingkat waktu saja, pertempuran itu sudah berlangsung lebih dari seratus jurus. Selagi kedua datuk itu bertempur mati-matian saling keluarkan keyakinannya selama berpuluh tahun itu, sekonyong-konyong terdengar tembok rubuh yang gempar. Api munkrat, disusul dengan sebuah jeritan yang menyeramkan. Kedua tokoh yang sedang bertempur itu kaget tak terkira. Tanpa ajak-ajakan, mereka sama loncat keluar jendela, ternyata mereka dapatkan bahwa ruangan dalam tempat Goan-Goan Chu mengadili muridnya tadi, karena temboknya sudah banyak yang pecah, tak kuat menahan deru sambaran angin yang terbit dari hantaman kedua tokoh itu. Ruangan itu kini ambruk seluruhnya, dan mayat Xiao Hang pun teruruk di bawahnya. Jeritan seram tadi, keluar dari mulut Shin Toklan. Saat itu Shin Toklan laksana seorang gila, tangisnya mengiyang-ngiyang ngkohong, ngkohong. Luapan hatinya yang hancur berkeping-keping, membuat tubuhnya gemetar terhuyung-huyung. Tanpa menghiraukan segala apa, nona yang bemasip malang itu segera lari menuju ketumpukan puing, lalu jatuhkan diri, menelungkupi dan menangis terseduh sedan. Suasana yang penuh hawa pembunuhan tadi, seketika sirap berganti dengan suasana sayur yang merawankan. Tiada tahan lagi si dewa tertawa menahan haru nafasnya. Mengapa nasib yang menyedihkan, menimpa diri nona yang baik itu? Mana ia dapat menahan kedukaan yang sehebat itu? Ah, lohu tak boleh membawa kemauan sendiri pikirnya. Kuatir Shin Toklan akan menderita goncangan batin yang hebat, maka boktong segera loncat menghampiri. Masih terpisah beberapa meter jauhnya, dia gerakan jarinya menusuk. Penaga tusukan dari jauh itu cukup membuat Shin Onarubuh. Setelah itu Siausian Ong berputar tubuh menghadap ke arah Goan-Goan Chu, serunya, ayekui, rupanya perhitungan malam ini belum dapat dibereskan. Silah menanggung derita hebat, agar jangan melukai hawa murninya, perlulah harus lekas-lekas ditolong. Dalam hal ini karena aku si tua bangka sudah campur tangan, jadi tentu akan bertanggung jawab penuh. Tentang soal apakah kesalahan Siaw Hang layak mendapat hukuman sekejam itu, dan siapakah yang mengirim surat fitnah berdarah itu, elak aku tentu menyelidiki sampai terang. Dengan begitu kiranya tentu dapat membuat seorang setan Kate seperti kau ini akan mengakui ketelolanmu. Matahari tetap akan bersinar, kalau kita berdua tua bangka ini masih sama hidup, Lohu tentu akan mengunjungi Siaang Ceng Kiong untuk membereskan semua persoalan ini. Tanpa menunggu jawaban Goan-Goan Chu, tubuh Shin Toklan dikepitnya. Sekali bergerak tubuh orang tua gemuk itu sudah melambung dua tombak tingginya, di situ dia berputaran, lalu bagaikan seekor burung Garuda terbang, dia sudah melayang keluar dari biara rusak itu. Suara tertawa keras macam naga mengaum, terdengar dari arah luar, makin lama makin jauh dan pada lain saat sirap lenyap. Kini yang tertinggal hanya si Tojin pendek Goan-Goan Chu. Ditabur oleh angin malam nandingin, matanya terpaku memandang ke arah tumpukan puing yang menguruk jenazah Siauhong. Pikiran melayang, hati berkabut sesal. Dini hari di awal musim panas. Bulan dan bintang di Cakrawala mulai menjuram. Barisan gunung yang merupakan tapal batas antara Provinsi Siamsai Selatan, Kansu, Sucan, mulai menampilkan puncak-puncaknya dari selimut awan malam. Awan yang beterbaran itu, dihias dengan latar. Belakang langit yang berwarna keperak-perakan, membuat pemandangan alam pegunungan dikala menjelang pagi itu, sebuah panorama yang indah menyengsamkan. Permukaan puncaknya yang mulai menghijau, bergariskan saluran-saluran air dan bertaburkan karang-karang yang beraneka bentuknya. Hari makin terang, Fajar mulai menyingsing. Di dataran luas pada sebuah puncak yang menjulang tinggi, tampak ada seorang anak lelaki berumur 13-14 tahun, sedang bergerak kian kemari. Rupanya dia tengah berlatih suatu ilmu silat yang tinggi. Jejaka tanggung itu berwajah putih, gigi rata bertutupkan sepasang bibir yang merah segar. Menurut ukuran, dia tergolong seorang pemuda yang cakap. Hanya sayang ada cirinya sedikit, yakni sepasang alisnya yang tebal jengat itu, memancarkan hawa pembunuhan. Setelah sekian lama berputar-putar, dia berhenti merenung, sebentar mengerut, sebentar berseri girang. Seolah-olah pelajarannya itu amat tinggi dan sulit, hingga dia harus peras otak memecahkannya. Pada lain saat, sekonyong-konyong dia bergerak lagi, kali ini bahkan lebih cepat dari tadi. Yang kelihatan hanyalah sesosok bayangan warna hijau berputar-putar mengelilingi tanah seluas dua tombak. Berbareng itu, wajahnya pun berseri ke girang-girangan. Kiranya sudah berhari-hari dan bermalam-malam dia putar otak memecahkan pelajaran itu, namun belum dapat menyingkap rahasia dari gerakan ajaib itu. Bahwa pada saat itu, akhirnya dapat juga dia menembus tabir rahasia itu, sudah tentu dia girang setengah mati. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara orang ketawa. Cepat si pemuda kecil itu hentikan gerakannya dan berpaling ke belakang. Pada dahan sebuah pohon sepuluhan tombak jauhnya, berbaring seorang tua bertubuh gemuk pendek, wajah merah rambut putih menguban. Orang tua itu mengulung senyum, mengangguk-angguk kepada pemuda kecil itu. Rupanya dia memuji hasil anak itu. Melihat orang tua itu berlaku begitu, merahlah muka si anak. Serentak mulutnya berteriak, Yah, kau, dan secepat itu dia sudah loncat ke tempat si orang tua. Pak tua gemuk mendungak tertawa terkial-kial. Desis anginnya sampai merontokkan daun-daun di sekitarnya, burung-burung sama terkejut berterbangan. Sesaat kemudian tiba-tiba lengan baju orang tua itu dikebutkan dan terbanglah dia ke arah pohon lain. Caranya dia bergerak, tak ubah seperti seekor burung. Yah, kau mau lari. Akanku kejar sampai dapat serusi jejaka tanggung sembelari ayun tubuh loncat ke dahan tempat si orang tua tidur tadi. Dari itu, dengan gunakan gerak itho jongtian atau burung bangau menobros langit, dia melambung sampai tiga tombak lalu melayang turun di tengah-tengah rimba itu. Suatu loncat indah yang mengagumkan dan jatuhnya pun tak mengeluarkan suara sedikit pun juga. Kini keduanya saling kejar, menyusup rimba pohon yang lebat, daun dan dahan yang malang melintang, ada kalanya loncat naik, ada kalanya melayang turun, kejar-mengejar mati-matian. Sampai sepenanak nasi lamanya, sekalipun sudah tumplek seluruh kepandainya namun anak itu tetap tak dapat mencandak. Jarak mereka senantiasa tetap pada tiga-empat langkah. Selagi anak itu gemas-gemas bingung, tiba-tiba dilihatnya gerakan paktua itu agak diperlambat. Wah, girangnya bukan kepalang. Sekali tancap gas, dia loncat berlari dan plak, dipeluknyalah rat-rat pinggang paktua gemuk itu. Yah, aku dapat menangkapmu serunya. Tapi di luar dugaan, ketika tangan anak itu hampir dapat memeluk pinggang, tiba-tiba semak-semak daun yang diinjak kaki paktua itu, entah apa sebabnya, mereka sendiri dan meluncurlah tubuhnya ke bawah. Kembali anak itu menangkap angin. Masih anak itu tak terima. Dilihatnya lubang pada semak daun yang diterbitkan oleh sumura napas paktua tadi, masih belum menutup. Wut, loncatlah anak itu ke bawah menyusulnya. Jatuh ke dalam hutan, dilihatnya sekeliling itu sunyi senyap. Bayangan si paktua, seolah-olah ditelan hilang. Mau tak mau, anak itu kewalahan juga. Yah, yah, kau berada di mana? Aku tak mengejarmu lagilah. Baru seruan itu dicanangkan, tiba-tiba terdengar suara tertawa mengekeh dari seorang tua, buyung, ayah bukan di sini. Menurut arah suara itu, astaga, kiranya paktua itu berdiri di sebelah luar hutan dan tengah bersenyum melambaikan tangan. Bagai anak hijang menyongsong induknya, sekali dua berloncat, anak itu memburu keluar dan jatuhkan diri ke dalam pelukan si paktua. Dengan mesranya paktua itu memeluk si bocah. Dilihatnya baju hijau anak itu banyak yang robek berlubang kecantol ranting. Sebuah baju utuh, kau bikin berlubang seribu ya ujarnya. Anak itu kusap-kusapkan kepalanya ke dada paktua. Dengan malu dan eilmen dia menyahut, biarlah, siapa suruh ayah mencuri lihat aku berlatih tadi. Nah, ayahku denda mengganti sebuah baju baru dan mendongengkan sebuah cerita. Ini kan namanya dunia terbalik. Belum lagi ku menghukumu, kau sudah mendenda ayah diam perat paktua sembari tertawa. Si anak menarik baju ayahnya, sikapnya amat manja sekali. Paktua hanya ganda tertawa, serunya, sudah begini besar, masih eilmen, ai, semua-semuanya adalah salahku sendiri terlalu memanjakanmu. Mendengar itu si anak terus angkat kepala yang disusupkan dalam dada paktua tadi, serunya dengan girang, kalau begitu ayah harus dihukum. Siapa suruh kau memanjakan sampai merusak diriku ini? Dibantah begitu, pak tua makin mengikik tertawa. Setan cilik seperti kau ini memang tajam benar lidahmu, sampai yang menjadi bapak tak menang berbantah. Jadi kau meluluskan bukan? Mengganti baju baru dan bercerita seru si anak sambil tertawa riang. Ya, ayah meluluskan. Si bocah bertepuk tangan, serunya menegas, apa sungguh, tidak bohong? Selamanya belum pernah ayah membohongi kau. Tapi, tahukah kau apa sebabnya hari ini ayah begini gembira? Pemuda kecil itu menggeleng. Ayah gembira karena melihat kau memperoleh kemajuan pesat itu, menerangkan pak tua sembari tertawa, ketahuilah, apa yang kuajarkan padamu. Sepuluh hari yang lalu itu ialah ilmu Ceng Hoan Kyo Kiong Leng Liong Toh, sebuah ilmu sakti yang lama lenyap dari dunia persilatan. Memang tampaknya sederhana sekali, tetapi apabila sudah diakinkan mendalam, keindahannya sukar dijajaki, perubahannya tiada batasnya. Kalau sudah dapat mempelajari inti rahasianya, sekalipun bertanding dengan jago lihai, tetap takkan sampai kalah. Apalagi kalau dapat mengimbangkan gerakan itu dengan permainan pukulan dan pedang, tentu akan lebih dasyat lagi. Benar-benar tak kusangka, dalam waktu sesingkat itu, ternyata kau dapat menyingkap tabir rahasia ilmu itu. Ini menandakan kah seorang anak yang berbakat dan cerdas. Tiba-tiba nada pak tua berubah sungguh-sungguh, katanya pula, Ihji, ingatlah, memang hal yang mengembirakan bahwa seseorang itu memiliki kecerdasan cemerlang, tapi kalau kemauannya tak keras, pun tentu mudah menyeleweng dan kesasar kelumpur kejahatan. Dengan begitu, kecerdasan itu bahkan akan menjadi alat pendorong untuk menjerumuskan kau ke dalam jurang kemusnaan. Mengertikah kau akan maksud ucapanku ini? Pemuda kecil yang dipanggil Ihji itu terkesiap. Wajahnya yang berseri girang tadi, berubah keren seketika. Yah, aku mengerti. Tapi ku minta kau legakan hatimu, kelak tentu Ihji takkan mengecewakan harapanmu sahutnya dengan lantang. Bagus, sepatah katamu itu, cukup mengembirakan hatiku selama beberapa hari ini, kata pak tua dengan tertawa. Memang boleh dikata, pak tua gemuk itu selalu tak pernah lupa untuk tertawa. Dalam pada bercakap-cakap itu, mereka berdua sudah mengitari hutan dan berjalan menuju ke sebuah rumah kayu. Rumah itu seluruhnya terbuat dari bahan kayu. Sekalipun sederhana dan kasar, namun cukup kuat dan bersih. Tiba di muka rumah, pak tua hentikan langkahnya. Mengawasi kepada anaknya, berkatalah dia, sebelum ku bercerita nanti, lebih dahulu aku hendak mengujimu, berapa jauhkah kemajuanmu dalam ilmu lukang. Kalau hasilnya memuaskan hatiku, nanti ayah akan menuturkan sebuah cerita menurut permintaanmu. Yah, aku ingin mendengar cerita dalam dunia persilatan yang paling menarik sendiri, kata Iji. Pak tua mengiakan, baik, ku luluskan. Nah, sekarang gunakanlah kian gunsin kang, tangan kiri memukul dengan tenaga lunak dan tangan kanan menghantam dengan tenaga keras. Yang harus kau pukuli alah batu besar yang terpisah sepuluh langkah dari sini itu. Iji menghampiri batu dan berhenti pada jarak sepuluh langkah. Sejenak mengerahkan semangatnya, tangannya yang kiri segera memukul pelahan-lahan, kemudian tangan kanan dibalikan mendatar ke muka dada dan wut, menghantamlah dia sekuat-kuatnya. Hasilnya, sebelah kiri batu itu dicap sebuah telapak tangan, sementara beberapa tonjolan di sebelah kanan batu itu, hancur lebur berterbangan. Pak tua tersenyum dan angguk-anggukan kepalanya. Benar tenaga pukulan itu masih belum sempurna, tapi tujuh bagian sudah berhasil. Mengingat baru dalam beberapa tahun saja mempelajari, hasil yang kau capai itu sudah bolahlah. Nah, kau lulus dalam ujian kali ini, sekarang aku hendak bercerita. Saking girangnya, ihji sampai lompat berjingkrak-jingkrak seperti anak kecil. Cepat-cepat dia lari ke muka jendela. Sebuah papan batu, diangkatnya untuk duduk pak tua, sedang dia sendiri mandah duduk di tanah menelungkupi haribaan, pangkuan, ayahnya itu, sepasang matanya yang besar dan bercahaya, menatap ke wajah pak tua. Melihat wajah yang cakep dan sikap wajar kekanak-anakan itu, makin besar rasa sayang pak tua itu kepada Seng Putra. Dengan mesranya dibelai-belai rambut anak itu. Kemudian mulailah dia bercerita. Berpuluh tahun yang lampau, semua perguruan dan partai dunia persilatan, rukun dan damai. Masing-masing ayam tenteram tinggal di tempatnya untuk meyakinkan ilmu. Silatnya. Pada suatu ketika, diadakanlah pertemuan besar dalam kalangan mereka. Benar dalam pertemuan itu dapat lebih mengeratkan persahabatan dan berlangsung dengan ramah-tamah, tapi tak urung di situ timbulah suatu urusan kecil yang tak menyenangkan. Tapi karena urusan itu sepele saja, jadi ibarat suatu alun kecil beriak dalam samudera besar, sebentar saja siraplah sudah. Demikian sampai berpuluh tahun, dunia persilatan aman tenteram. Kala itu, di samping beberapa partai besar seperti Gobi Pei, Xiao Lim Pei, Kun Lun Pei dan Kong Tong Pei serta Butong Pei, masih ada lagi sepuluh orang sakti yang aneh tabiatnya. Bukan hanya dalam perangai saja kesepuluh tokoh itu aneh, pun dalam ilmu silat, mereka amat sakti dan masing-masing mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Kesaktian kesepuluh tokoh itu, konon katanya di atas dari pemimpin-pemimpin partai besar itu. Ihji menyelutuk, Yah, siapakah kesepuluh tokoh aneh itu? Melihat nafsu ingin buru-buru tahu dari anak itu, tertawalah pak tua itu, dan beratnya, kunjuk kecil, jangan keburu nafsu, masakan ayah tak mau menceritakan padamu nanti. Yah, lekas katakanlah seru iji. Pak tua mengangguk. Kesepuluh tokoh aneh itu ialah seorang padiri, dua tosu tua, tiga saudara perawan tua, sepasang suami istri, seorang pelajar, dan seorang tua sebatang kera, katanya pula. Mereka ialah Bengkeng Siangjin dari gunung Tianbok San Timur, KHO Goantong dari biara Licu Kiong di pulau Pengculau Teng Hei, Goan Goan Chinjin dari biara Siang Cheng Kiong di gunung Musan, tiga taci beradik dari biara Pehoa Kiong di gunung Luau San, suami istri Li Hao bergelar Set Sin Kun dari lembah Cheng Lin Ko, Shin Toke, gelar Rase Kumala dari lembah Li Hoan Hiap gunung Tiam Jong San, dan si dewa tertawa yang lupakan Si dan namanya yang asli. Kesepuluh tokoh itu, diagungkan sebagai sepuluh datuk persilatan. Mulut orang iseng, merangkai nama mereka menjadi, It Cheng, Jitu, Sam Sian Chu, Gio Khao, Sung Set, Sio Sian Ong. Enam belas tahun yang lalu, tokoh-tokoh partai persilatan sama menganggap bahwa peyakinan ilmu mereka sudah matang. Untuk mengetahui sampai di mana tinggi rendah ilmunya itu, mereka menyuruh anak muridnya keluar mengembara untuk mencari pengalaman dan pengetahuan. Maksud sih baik, tapi kenyataan malah menimbulkan onar yang berlarut-larut sampai dua puluhan tahun belum saja selesai.